Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa dengan channel di inspirasi nyata indiknya gambar holobrick atau bubble block ini adalah ilustrasi teknik desain pembuatan mesin holobrick atau mesin pembuat block concrete yang bisa dibuat untuk dirumah versi hidrolik kontrolnya nah tidak akan lebih banyak dari sisi hidroliknya dalam channel kalau kita baik kalau kita lihat di sini mesin pembuat kolobrick atau protokai mesin pres beton ini melibuti ada hidrolik silinder untuk pres kemudian ada hidrolik transfer untuk menggeser hasil produksi ada sebuah mesin ini bisa dibuat menggunakan siku atau apapun yang lebih kuat kemudian disini ada dais bentuknya sesuai dengan keinginan dibawahnya ada molding kemudian disini adukan concrete kita disini kemudian disini ada valve handle valve untuk operator dalam menjalankan mesin ini manometer untuk melihat tekanan yang diinginkan sesuai dengan kualitas berdolnya atau rubriknya dan ini sistem motoriknya bagaimana mesin ini bisa bekerja kita lihat ilustrasinya seperti berikut yang pertama adukan masuk ke sini dibuka ke atas masuk ke area sini nah dan diratakan mengenual setelah itu dipres masuk sampai tekanannya dilihat di sini nanti setelah dipres kira-kira udah sesuai kurang ini diangkat nah selama angkat ini di kuncinya ini nyantrol ke sini manual aja kemudian terangkat setelah terangkat kemudian ini molding hasilnya itu tidak dorong menggunakan hidrolik juga kalau yang satunya keluar setelah keluar ini dipindahkan pindahkan ke tempat penjemuran atau apa akhirnya atau mungkin masuk ke pembakaran dan lain-lain kalau terbata merah kemudian si dudukan molding ini kembali lagi setelah kembali ini oleh silinder ini ini turun diturunkan setelah turun baru dilepas ini ya kuncinya dilepas kita naikkan lagi dan selanjutnya kita masukkan ini ke sini lagi nah itulah kira-kira prosesnya untuk pembuatan moldingnya tergantung mau sekaligus 2 3 4 dan lain-lain kekuatan di silinder ini nanti didesain sesuai dengan keinginan itulah kira-kira ilustrasi dari mesin pembuat kolobrik bagaimana sistem hidroliknya bersih untuk ini nah kita lihat di sini ada hidrolik diagram mesin kolobrik pembuatnya ada tanki ada motor plastik ada pompa hidrolik ada pengatur tekanan untuk menentukan kualitas halobrik kita ada manometer yang besar tadi kemudian ada 4x3 wave hal ini untuk mengatur kereta silinder transfer ini untuk press ini ada pengatur kecepatan flow control ada dua ini diatur pada saat silindernya turun saja kalau naik ke atas nggak perlu diatur kemudian silinder press ini sebut ini dan sini silinder transfer ini sebut diagramnya jadi berdasarkan iso untuk internasional standar organization number ya kita lihat tanki tanki itu bisa kita buat sendiri seperti ini bentuknya kira-kira untuk 150 liter cukup atau beli yang satu set sudah siap ini biasanya sudah ada yang lain-lain tinggal nanti kita masak tambahan handle nya saja handle valve sama kantor pengatur alirah ini bisa dibuat atau dikuli kelihatannya udah ada ini yang jualan kemudian kita lihat di motor listrik penggeraknya ini bisa menggunakan motor bakar kalau kita punya musim jenset di rumah atau deserah dan motor listrik ini kira-kira 5 HP 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 atau 7,5 HP atau 5KW atau 7,5KW ini bisa saja ini kita pilih sesuai keinginan kita kalau kita punya motor bekas di rumah kita gunakan atau pada kali yang sudah punya motor bakar untuk mengerakkan mobile bisa kita pakai kemudian gear pump lihat gear pump nya ada yang seperti ini ini banyak di pasaran ada yang seperti ini kalau kita punya gear pump nya kecil alirannya fluidannya kapasitasnya itu bisa yang untuk dua silinder tadi itu bisa di 25 liter per menit atau di 20 liter per menit ya tidak usah lebih gede para top kita kerja kita ingin cepat ya yang penting hasilnya bagus tapi kalau ingin cepat ini harus mengusah yang penting desain pump nya ke gear seperti ini dalamnya seperti ini ini bisa ini banyak dijual sudah di pasaran kemudian pressure level up nah ini simbol ini ini simbol ini seperti ini ini bisa diputar variable kapan kita putar sesuai dengan keinginan kita di pelajari labor fungsi untuk mengatur tekanan kerja sekaligus melihat kualitas bubble block atau tonker kita atau kalau berapa kita kalau berkita mau kualitas k1 k2 k3 sesuai dengan keinginan kalau pelanggan yang bikin k1 ya k1 berapa bar kita naikkan disini yang tertinggi misalkan dan seterusnya ini juga sudah banyak hal-hal yang Asia kemudian yang lebih bagus itu yang Eropa itu adalah untuk pressure value valve mengatur tekanan kemudian untuk wave valve nya mengatur arah silinder naik turun ini geser kiri-kanan ini menggunakan ini jadi kita beli yang pakai manual ada operasi karena toh kita mesin ini sederhana kalau mesinnya bagus kita bisa pakai kontrol elektronik bahkan otomatis ini bisa seperti ini bisa seperti ini ini banyak ini biasanya rata-rata dipakai untuk pendaraan seperti coreflip dan lain-lain itu bisa difungsikan ini yang penting dia untuk 4 per 3 ada posisi netralnya pada saat nggak dioperasikan supaya lebih aman sistemnya sama ini juga banyak sekali lagi kalau untuk produk kualitas itu Eropa produk kualitas di bawah itu di Asia ini kita kembali ini kemudian flow control ini simbol dua ini sini sama ini kita lihat flow controlnya gimana seperti ini ini yang murah meriah aja kita beli ini salurannya sesuaikan dengan pipanya kita dengan kompanya tadi itu mengatur kecepatan gerakan silinder saat turun atau saat ngepress bubble atau konkretnya baiknya nggak perlu diatur atau pada saat konkret selesai dipres keluarkan itu pakai ini mundurnya karena nggak ada beban nggak ada apa-apa nah ini ada dua silinder fungsi untuk press ini harus yang rigid dan indikat atau yang ada menggunakan penion disini nah ini rigid ini fungsi untuk compress sedangkan yang disini posisi transfer ini harus dikasih dua ini ada sharingnya atau sahnya supaya kalau ada perberakan ditutupkan holdingnya itu masing-masing untuk mengeluarkan manometer biasa yang di sendiri yang besar supaya kelihatan si operatornya kalau mau ngepress akan kelihatan nah berapa yang kita hasilkan inilah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge 100-100 masuk ke sini karena ini dimerapakan manual saya dikren nah dan kuncinya ini muncul ini di atas untuk terbukti untuk keluar kita ambil untuk kesinjuran untuk kita barang duduk lagi kita turun, naruh, bolting nah itu simpul kan apapun ini kita pakai manual tulisnya kalau materinya kita turun untuk menatur ketepatan terlalu cepat kemudian supaya mulai ini sekali lagi masuk setelah itu diangkat masuk ini kita patahkan setelah rata turun press 0k1, k2, k3 setelah itu naik untuknya kita turun keluar ini semua pakai operasi ini kita ambil hasilnya cepat menjumuran nah kemudian ini balik lagi moldingnya turun lagi kita taruh kita lepas kita agak nah ini ya mudah kan sekali lagi masuk diratakan adukan kemudian press ini teratur ini dikaitkan seperti ini kita angkat turun mulai silinder ini simpan ini mundur lagi ini turun taruh molding kalau ini terlepas nah ini kaitannya manual aja pakai array itu saya inspirasi hari ini kemudian sahabat bisa teroserasi dan berkreatif ini adalah sebuah inspirasi apa saya akan berada yang terbaik dan saya akan mengawat bekerja dan saya doakan dan berkah dalam mengerakan usaha sampai jumpa dengan jangan loobito assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati